Festival ini diselenggarakan di Kupang. Yang kedua adalah nanti Samri kegiatan konferensi yang sekarang sudah dirumuskan oleh tim dan akan dipicarakan dengan negara-negara peserta. Itu akan dikeluarkan besok. Jadi malam ini kita akan mengeluarkan satu kesepakatan dulu yang kita sebut dengan Kupang Message on Melanesian Culture Partnership. Mudah-mudahan teman-teman wartawan semuanya sudah dapat. Saya minta tadi sudah memfoto kopi. Nanti yang belum dapat silakan menemui panitia untuk dapat kopinya. Saya tidak akan membacakan secara keseluruhan tetapi poin-poinnya adalah bahwa negara-negara peserta semua partisipan semua peserta festival budaya Melanesia di Kupang ini sepakat untuk terus menjaga melestarikan kebudayaan Melanesia. melestarikan itu punya makna satu menjaga yang kedua mengembangkan atau memodernisasi yang kedua adalah mempergunakan dan mempromosikan budaya Melanesia sehingga kebudayaan Melanesia tetap terjaga dan terus dikembangkan di masa yang akan datang. peserta juga menghargai adanya perbedaan-perbedaan di antara budaya itu tetapi kita juga mencari titik-titik persamaan untuk dikembangkan bersama. berdasarkan beri berbudaya Melanesia kerjasama kebudayaan kerjasama yang melibatkan masyarakat ke masyarakat atau dalam bahasa artinya people to people jadi kebudayaan yang dikedepankan bukan semata-mata kerjasama antar negara tapi kerjasama antar masyarakat. Kita sepakat untuk melanjutkan kerjasama itu termasuk penyelenggaraan festival serupa di wilayah sekali lagi festival serupa di wilayah negara-negara yang di negara-negara yang memiliki budaya Melanesia. demikian bapak-bapak sekalian kesepakatan yang kita hasilkan yang kita sebut Kupang Mecet pada tanggal 28 Oktober pada hari Sumpah Pemuda tahun 2015. demikian mohon maaf dan terus kita kembangkan kebudayaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.